ya kan katanya setiap hari tuyul itu kalau belinya 1 juta kan 1 harinya yang 1 bisa ngasih 10 juta kalau 1 hari terus kalau miara 3 kan 1 harinya udah berapa duit kalau nemenin main kalau mau apa disitu yang penting pas malam selasa keliwon, jumat keliwon katanya seminggu 2 kali katanya mau dikasih apa aja di rumah ntar keinginan anaknya katanya mau dikasih yang penting dikasih uang yang banyak ntar malam jumat keliwon katanya terus saya udah sempat curiga sih kayak gitu kalau jumat keliwon kan biasanya kan hari-hari atau malam yang angker ya bener malam serem itu yang buat itu pesukian dimana tempat kan biasanya suka ada yang bicara katanya malam jumat keliwon itu malam angker saya udah kepikiran tau-taunya kayak gitu mas majikan saya itu ternyata itu melihara tuyul tiga tuyul itu itu di Jopora itu di Jopora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Lahola wala kuatailabilah Kita bertemu lagi di channel NONOE Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semakin ditambah rezekinya Pada kesempatan kali ini channel NONOE akan mengedukasi pengalamannya Mbak Lia ini kisah nyata yang dialami sama Mbak Lia Bagaimana kisah ceritanya Mari kita simak videonya Jangan lupa teman-teman jangan di skip-skip Agar teman-teman tidak gagal paham Mari kita simak videonya Terus terang ya mas namanya kita kan keluarga kecil Keluarga yang gak punya Dari enam bersaudara kita juga menghidupi adik-adiknya Dengan cara merantau kerja di Jakarta Ya makan apa adanya lah yang penting halal Yang penting kita bisa ketemu nasi sehari-hari Gak kelaparan Gaji sedikit juga gak apa-apa Gaji kecil buat menghidupin adik-adik saya di rumah Terus saya itu kerja di Jakarta Yang lamanya tiga tahun itu Ketemu sama kayak gituan Saya takut Terus saya pulang Yang namanya Mas kan lihat sendiri Kalau orang merantaukan Song Sarah Iya betul Kalau orang merantaukan Butuh duit ya mas Kalau kita di rumah kan gak ada duit Namanya keluarga gak punya kan Harus nyari duit Dimana tempat yang ada duit Buat makan Buat segala macam Menyukupi kebutuhan orang di rumah Menyukupi kebutuhan keluarga saya Jadi begitu teman-teman Ini salah satu Mbak Lia Yang pernah disuruh menyusui to yulah Intinya ya Langsung melihat dari mata kepala sendiri gitu Mbak Iya langsung melihat dari kepala saya sendiri Dari mata saya sendiri ya Nah itu ciri-cirinya itu Seperti apa itu Mbak Yang namanya tuyul-tuyul itu Ya itu ciri-cirinya gak ada rambut Terus pakainya Daleman doang Gak ada baju atas Gak ada Kaos gak ada Lihat saya itu Gundul Ingusnya itu Nyampe ke bibir Bibir atas Mas saya melihat aja takut Kalau Mau tidur Pas malam jumat Kelihuan Dia ngedateng nyamperin Ke kamar aku Terus katanya Mau diajakin main Ada yang Ada yang udah bisa jalan Itu mas tuyulnya Ada yang Masih digendong Kalau gak salah Ada tiga disitu Makanya butuh asisten Yang setahu saya Nyuruh saya Untuk nyusuin Itu yang masih baik Kalau yang lebih besar lagi Sekitar umur tiga tahun Itu ada mas Yang ingusnya Nyampe ke bibir Itu ada Terus yang Kecilan dikit lagi Ada yang suka mainan Itu sama kelereng Ada makanya Saya takut lah Itu yang Nyamperin Suka nyamperin Saya ke kamar Itu yang Besar Yang sekitar Kalau anak-anak Biasa itu Umurannya Sekitar tiga tahunan lah Yang itu Ingusnya Udah nyampe Kayak nyeberang ke bibir Buset Dekil Anaknya itu Kotor Gak pake rambut Gak pake apa Gundul Namanya Tidak Saya takut Terus Saya ditarik Tarik Disitu Katanya disuruh Main ke kamar Mau dikasih uang Satu karung Wanya Wanya Banyak banget Makanya saya takut Itu ada taringnya Gak mbak Iya ada taringnya Tiga-tiganya Itu Ada taring Semua Buset Nah itu Kalau nyusuin itu Itunya apa Teteknya itu Enggak rusak Gitu ya Itu tariknya begitu ya Makanya saya Enggak ngeliat itu Nyusuinnya Teteknya Enggak keliatan Orang kayak Orang Memang bayi Acak kayak gini Digendong-gendong Dulu lagi Sampean Pertama-tamanya Pertama Kesitu Bosnya Sampean itu Tubuhnya Gede Apa Memang udah kecil Dulu mah Waktu saya pas disitu Setahun Masih kemuk Pas saya dua tahun Tiga menginjak Tiga tahun Itu udah Mengecil Itu kurus Tubuhnya Mungkin air susunya Katanya habis Kan air susunya Itu darah Mas Jisepnya darah Katanya Makanya saya gak mau Dijadikan kayak gitu Itu air susunya Katanya bukan Asi biasa Yang bayi sedot Bukan Itu nyedotnya Darah Darah langsung Gitu Darah langsung Makanya orangnya Pucet Makanya Itu majikan saya Suka Tiduran Siap malam Karena Butuh tenaga yang Fresh Untuk mengalirkan Darah yang segar Buat Setuyul itu Berarti Yang dijanjikan Sama toyul itu Kalau sampian misalnya Mau Menyusuinya Berarti Sampian mau dikasih Gitu Buat beli rumah Kalau nemenin main Kalau mau apa Disitu Yang penting Pas malam Selasa Kliwon Jumat Kliwon Katanya Seminggu Dua kali Katanya mau dikasih Apa aja Di rumah Ntar Keinginan anaknya Katanya mau dikasih Yang penting Dikasih uang Yang banyak Ntar malam Jumat Kliwon Katanya Saya Udah sempet curiga Sih kayak gitu Kalau Jumat Kliwon Kan biasanya kan Hari-hari Atau malam Yang angker Ya bener Malam serem itu Yang buat Itu pesukian Dimana tempat Kan biasanya Suka Ada yang bicara Katanya Malam Jumat Kliwon Itu malam Angker Saya udah kepikiran Tahunya kayak gitu Mas Majikan saya itu Ternyata Itu melihara Tuyul Tiga tuyul Itu Buset Kok gak Itu ya Gak cepet Gak cepet Kering Orangnya Gak langsung Gitu ya Padahal kan jarak Satu Tiga tahun Kan lama Itu ya Mbak Dulu ada Katanya Ada yang Udah sampai Meninggal Katanya Bibinya Disitu Disuruh juga Jadi itu Asisten Terus Lama-lama Dia gak kuat Dia meninggal Sekarang Dia memang Kaya Hasil uang Dari kayak gitu Nyusuin Tuyul punya Kakaknya Tapi Orangnya Udah meninggal Berarti Bibinya Yang begitu Yang begitu Yang ikutan Kegimir Amai Mengiming Uang yang banyak Ya kan Katanya Setiap hari Tuyul itu Kalau belinya Satu juta Kan satu harinya Yang satu Bisa ngasihin Sepuluh juta Satu hari Terus Kalau Miara tiga Kan Satu harinya Udah berapa Duit Dulu katanya Belinya Dari patung Patung kuno Kan Tuyulnya Masih nurut Katanya Ya berarti Itu Tuyul di rumahnya Bosnya Sampian Udah Udah lama Ya mbak Udah lama Yang Itu yang Kayak Udah Gede Tua Kayak gitu Kayak Anak-anak Biasa Udah umur Tiga tahunan Itu Yang suka Ingusan Kayak gitu Berarti Enggak Enggak ada Jenggotnya Ya mbak Ya Enggak Enggak ada Jenggotnya Halus Semacam Anak-anak Berarti Palanya Udah dijamin Tidak ada Rambut Gitu ya Enggak ada Rambut Kalau yang di TV-TV Kalau yang di TV-TV Saya lihat Kupingnya itu Kok lancip Gitu ya mbak Emang itu Benar apa enggak Iya emang Katanya ada yang Kupingnya Telinganya Kayak gitu ya Telinganya Ada yang lancip Kayak Anak-anak Biasa Tapi yang Sampian lihat itu Lancip enggak Kupingnya Enggak Yang saya lihat itu Kayak anak biasa Makanya dulu Saya Pernah lihat Itu Sengerti saya Itu anak biasa Cuman Enggak pakai Baju enggak pakai Celana Eh lama-lama itu Tetangga kontrakan Bilang sama saya Katanya hati-hati Kerja disitu Jangan Suka Keluar-keluar Kalau ditemuin Makhluk apa itu Suka Enggak usah Enggak usah Mau Itu disitu Ada kesukian Katanya majikanya Suka Naruh sesajian Disitu Kayak gitu Dulunya Mas saya Enggak percaya Sama Anak-anak kontrakan Bilang kayak gitu Terus Semakin maju Hari ke hari Bulan ke bulan Terus Pertahun-tahun Tuga Lama-lama Saya curiga Mau dikasih Segala macem Yang penting Saya mau Miara anaknya Katanya Enggak tahu Anak itu Anak siapa Terus Itu diintipin Ternyata Anak tuyul Disitu ada Tuh Tiga Berarti Sampean asli Melihatnya ya Asli melihat Itu mukanya Muka bocah Atau muka Orang tua Itu tuyul Iya Mukanya yang satu Yang mungkin Yang belinya Yang agak Udah lama Itu Agak dewasa sedikit Terus yang Yang sedang Itu mukanya Bocah Terus yang satu lagi Yang masih disusuin Pakai susunya Majikan Itu yang masih Kayak anak-anak Itu masih balita Masih rangkak Cuman Dia punya Taring gitu Mbak Iya Cuman ada Taring Terus Suka Meringis Senyum Senyum Gak ada yang Disenyumin Suka Dia senyum Terus Majikan saya juga Kalau keluar Suka gendong Tangan Katanya itu Gendong Si tuyul Yang nomor tiga Kalau lepas tangan Katanya Anaknya nangis Kalau keluar Pasti dia Tangannya digendong Taruh belakang Katanya Gendong anaknya Itu siang-siang Juga keluar gitu Mbak Iya Kalau siang Paling keluarnya Itu Keluar sebentar doang Katanya Nyari apa Kalau pas Malam Pas Ntar malam Jumat itu Katanya Mau ke pasar saja Nyari apa itu Pisang emas Apa Pisang raja Katanya Mau nyari Minyak Wawangian Saya disuruh Ikut Ya saya Ikut Di belakang Tapi Majikan saya Ngomong Ntar kamu Jangan Solek tangan Saya ya Loh Kenapa Kok gak Boleh Saya kan Belum tahu Arah disini Ntar saya Kalau Nyasar Gimana Bos Gak apa-apa Kamu ikutin Aja Di belakang Kata bos Saya Tapi asal Kamu Jangan nyolek Tangan saya Tangan saya Sengaja Ditaruh Ke belakang Karena ada Anak saya Kayak gitu Dia ngomongnya Pribadi Sama saya Gak sama Siapa-siapa Gak ngomong Itu beneran Beli Beli pisang Raja Beli Sajen-sajen Gitu Itu memang Nyata gitu Mbak Iya Kalau hari Kamis Pasti keluar Ntar malam Jumat Kliwon Pasti udah Itu udah Siap semua Disitu Ditampah Besar Disitu Berarti Seperti itu Berarti Yang Sampaian Alami Ini Bener-bener Asli Gitu Iya Asli Pas saya Sering Sholat Tahajud Disitu Mohon Minta Ya Allah Berikanlah Petunjuk Kalau memang Ini Rezeki Saya Permudahkan Kalau ini Memang Bukan Rezeki Saya Jauhkanlah Saya Dari Tempat Ini Agar Saya Tidak Ikut-ikutan Juga Kebawa Aliran Sesat Saya Setiap Berdoa Kayak Gitu Terus Pas Meng Sholat Tahajud Yang Itu Malam Jumat Kliwon Tiba-tiba Saya Kebangun Sholat Jam 12 Terus Tiba-tiba Kepengen Ngintip Kamarnya Si Majigan Itu Kamar Yang Buat Naruh Kayak Gitu Yang Biasa Saya Bersihin Ternyata Majikan Saya Itu Ada Disitu Lagi Nyusuin Anaknya Nah Disitu Saya Baru Ngerti Baru Percaya Dulunya Saya Enggak Percaya Tetangga Ngomong Apa Saya Enggak Percaya Yang Penting Saya Kerja Di Gaji Yang Penting Saya Kerja Disitu Aman Ternyata Beneran Majikan Saya Pakai Pesugian Mas Buset Jika Gitu Cerita Saya Makanya Trauma Saya Kalau Kerja Sekarang Milih Milih Kalau Kerja Majikan Kayak Gitu Saya Enggak Mau Mendingan Kerjanya Yang Halal Aja Gaji Sedikit Juga Enggak Apa Penting Halal Dengan Keselamatan Itu Kalau Misalnya Halal Kan Udah Dijamin Keselamatan Yang Ditakutkan Walaupun Kita Punya Uang Banyak Kalau Misalnya Nantinya Kita Keluarganya Diambil Salah Satu Jadi Jadikan Tumbal Kan Percuma Apalagi Keluarganya Yang Sangat Disayangkan Percuma Kita Tidak Puas Juga Karena Kehilangan Salah Satu Keluarga Kalau Kalau Misalnya Kita Hanya Satu Ataupun Dua Kalau Misalnya Hewan Enggak Masalah Ya Mbak Iya Kalau Hewan Enggak Masalah Itu Manusia Kalau Diambil Anak Saya Suami Saya Orang Yang Sayang Itu Sama Keluarga Buat Apa Kalau Kita Punya Uang Banyak Mas Keluarganya Itu Hilang Saya Enggak Mau Cukup Tiga Tahun Aja Saya Disitu Udah Begitulah Kisah Saya Mas Mengenai Orang Merantau Mengenai Kehidupan Saya Yang Penuh Dengan Namanya Juga Orang Enggak Punya Ya Mas Iya Penuh Dengan Cerita Kerjasana Sini Mau Dijanjiin Uang Juga Uang Kayak Gitu Saya Enggak Mau Sekarang Sampai Aktifitasnya Sehari Harinya Di Rumah Ngapain Sekarang Jualan Di Rumah Alhamdulillah Suami Sudah Bisa Dapat Modal Dengan Hasil Kerja Keras Di Jakarta Buat Modal Saya Di Rumah Alhamdulillah Saya Di Rumah Dagang Sudah Setahun Saya Di Rumah Jualan Untuk Menghidup Adik 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 Saya Dan Keluarga Saya Bersyukur Alhamdulillah Terima kasih Mbak Leah Sudah Mengasih Informasinya Kepada Saya Dan Saya Akan Mengasih Tahu Kepada Teman Teman Subscriber Saya Yang Sudah Masuk Ke Channel Saya Oke Mbak Leah Terima Kasih Mbak Leah Terima Kasih Mas Anong